Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya ya seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke suruh aku selamat siang semua ini kita buat konten tutorial sedikit ya pengecekan unitnya ya dan traksikannya kita sebagai driver di pertambangan batubara P2H unit itu adalah 3 kali dalam 1 hari Ya suruh aku ya pertama pagi di awal SIP P2H pengecekan di jam istirahat juga kita pengecekan unit juga suruh aku apalagi di akhir SIP sama pasti kita P2H ulang kembali suruh aku nah jadi kenapa saya P2H di jam istirahat memastikan unitnya apakah aman dipakai kerja atau ada kerusakan unit bisa kita bawa ke workshop suruh aku seperti itu makanya di pertengahan jam 12 jam 1 kita cek ulang unitnya suruh aku apakah kita siap lanjut bekerja sampai akhir SIP atau unitnya mau masuk workshop seperti itu suruh aku karena unit harus dirawat dengan baik kalau unit kita dirawat dengan baik kita pasti mendapatkan penghasilan karena kenapa penghasilan banyak karena unitnya ready terus karena kita rajin merawat mengecek atau P2H sedikit apapun kerusakannya kita harus perbaiki suruh aku seperti itulah sebagai driver kalau mau unitnya lancar beraktifitas setiap hari oke suruh aku mari kita lanjutkan semoga bermanfaat buat pemula ya oke suruh aku seperti biasa ya jadi kalau sudah jam istirahat jam istirahat kita harus mengecek ulang unitnya nah jadi kalau jam istirahat itu kita cek ulang itu hanya bagian kaki-kakinya ya nah keseluruhan kaki-kaki yang pertama kita lihat nah perhatikan karek stabilizer ya atau kebocoran oleh engine dan lain sebagainya itu yang kita pastikan kalau pengecekan di saat jam istirahat kondisi tayar ya spring-springnya kita harus pastikan ini palep ya palep pembagi angin ya sawbreaker dan karek stabilizer bagian atas kalau skania ya kita harus cek dan juga loan offnya kita lihat kadang-kadang ini kena boulder atau apa bol sasis ya kekencangan bol sasisnya seperti apa suruh aku kita pastikan dan juga kita buang debu kasarnya ya kita pastikan juga bol hidrolik masih aman ya dan juga di atas sana pen selinder dam kita harus pastikan juga itu aman kadang-kadang itu bisa copot di saat kita damping nah di saat kita damping kadang-kadang itu pennya lepas suruh aku jadi kita pastikan aman ya atau baut fondasinya selinder dam di bagian bawah kita harus pastikan semua suruh aku jadi ini bisa kita lihat-lihat ya bagian-bagian bawah nah ini yang penting yang penting suruh aku pastikan spring nyaman kebocoran oli transmisi terok panjang ya pastikan aman nah begini kalau jam istirahat kita harus melihat ini host pto nya dilihat host pompa pto apakah ini aman kadang-kadang ini host nih pto nya ini copot suruh aku copot kedua juga baut joint pastikan aman ya di cek-cek suruh aku nah seperti itu gardang gardang tengah depresial tengah ya kita pastikan semua sawbreaker nya apakah ada keretakan atau gimana jadi itu yang kita cek suruh aku kalau di jam istirahat kondisi tayar apakah ada yang kempes atau tidak caranya pukul-pukul suruh aku kalau bunyinya bunyinya anu nyaring berarti kencang itu tayarnya kalau bunyinya kayak nangka masak berarti kempes poroda kita pastikan tidak ada yang longgar ya peda drip nya ya kita cek bagian bawah aja suruh aku torneum nya apakah aman u-ball spring nya apakah aman ya kare to-krut nya apakah aman seperti itu suruh aku nah kita pastikan seperti biasa ya di bagian belakang kita lihat lagi karena ini gc ini habis wikiran ya ini misera ini kita pastikan semua kare stabilisnya ini sudah mulai kena kare stabilisnya suruh aku ya pen pesel nya aman ya kita lihat nah garda bagian belakang juga aman ya tidak ada masalah ya kare stabilisnya aman semua suruh aku ya kita pindah ke sebelah kanan jadi caranya seperti itu yang saya lakukan kalau di waktu jam istirah kita lihat lagi ini boksasisnya ya dipastikan aman sama ini kelam-kelam kadang-kadang kelamnya ini kadang ini lepas bautnya copot ya kadang-kadang copot kalau copot apa akibatnya ini bisa jatuh tabung oli olidamnya ya ini kayaknya kendur bautnya ini kendur ini maksudnya harus ini ke warshop lagi ngancangi bautnya seperti itu kita pindah ke sebelah kanan nah kita lihat ini maplernya ini kadang bautnya dipastikan bautnya juga aman ya nah exhaust pipe maplernya ini tabung peredam maplernya kita cek ini kadang-kadang kelamnya lepas perhatikan juga baut sasisnya ini ini baut sasis ini sensornya dilihat ini baut bautnya diperhatikan kekencangan bautnya ini dudukannya selinder dam ya seperti itu saudara ku kita pastikan di atas transmisi aman tanki sudah lihat kelam tangki kelam tangki apakah aman tidak kadang-kadang kelam tangki ini sudah aku putus sekarang putus ya lihat di bawah sini ini pompa PTO nya truk skania ya oke bisa lihat join subnya ini popular sub join subnya ini apakah mana aja tidak ada masalah saudara ku seperti itu kita periksa sebelah kanan ini baut rodanya aman penadrip nya aman sama ya u-ball nya aman tidak ada masalah torneum nya baut u-ball nya aman karetokrut nya aman berarti di jam pengecekan yang kedua di jam istirahat unitnya aman bisa kita melanjutkan pekerjaan dari jam 1 sampai sore akhir sip seperti itu pengecekan unitnya di jam istirahat jadi dalam 1 hari unit 3 kali kita P2H sekaliannya seperti itu seperti itu tadi saudara ku P2H atau pengecekan ulang di waktu jam istirahat dalam traksikan memang kita sebagai draper kita bekerja dalam 1 hari unitnya maksimal 2 kali di P2H 2 kali pengecekan 3 kali pengecekan pertama pagi kita P2H pertama datang siang jam istirahat kita P2H lagi apa-apa yang rusak apa-apa kendalanya ya kan pasti karena dipakai kerja di akhir sip mau pulang kita P2H ulang lagi untuk pendingan di sip sebelah kita jadi sebagai kita draper tambang seperti itulah caranya kita P2H jadi dalam 1 hari unit kita 3 kali kita P2H pagi siang jam istirahat atau pulang di akhir sip bila ada kesalahan di konten ini sudah aku mohon maaf ya karena ini hanya sekedar pengecekan ulang unitnya di waktu jam istirahat ini semoga konten ini motivasi ya buat junior-junior atau pemula-pemula ya bagi senior saya suhu saya mohon maaf ya bila ada kesalahan di konten ini karena saya hanya manusia biasa tidak dupu dari kesalahan ya saudara ku ya atau karena kita ini manusia ini walaupun sepintarnya bagaimana pasti kekurangannya banyak seperti diri saya oke saudara ku kurasa cukup sampai di sini semoga kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih